Setiap negara tentu memiliki ideologinya masing-masing Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah K Jadi, ideologi merupakan pandangan hidup suatu negara Jadi, ini merupakan pandangan hidup suatu negara Nah, karena merupakan pandangan hidup suatu negara Maka akan terbentuk suatu identitas yang membedakan dengan bangsa lain Jadi, akan berbeda dengan negara lain Nah, dengan adanya pandangan hidup ini Maka seluruh rakyat dengan berbagai macam perbedaan Dengan berbagai macam latar belakang Bisa bersatu sebagai bangsa yang menjemuk atas perbedaan tersebut Nah, bila hal ini terjadi Bila hal ini bisa dicapai Maka cita-cita yang ingin Cita-cita yang diinginkan akan terwujud ya Cita-cita dibentuknya suatu negara maksudnya ya Oke, coba kita lihat Menghargai sejarah yang telah terlewati Ini tidak ada hubungannya dengan fungsi ideologi ya Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya Oke, ini coba kita Tapi kita cek dulu ya Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan Ini lebih pada Pancasila sebagai dasar negara ya Mengedepankan pendapat golongannya ini Jauh banget ya Mengesampingkan ideologi lain Tidak boleh juga ya Oke, jadi yang tepat adalah Menyatukan perbedaan Seluruh rakyat itu bisa bersatu Ya Meskipun Dengan berbagai latar belakang Yang berbeda ya Oke, pilihan yang tepat adalah yang Yang B Oke, yang B ya Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah Berkedaulatan rakyat Maksudnya adalah Oke Jadi demokrasi yang kita anut Itu adalah demokrasi Pancasila ya Nah ini Demokrasi Pancasila Dalam demokrasi kita mengenal sistem perwakilan ya Sistem perwakilan Yaitu wakil rakyat ya DPR lah ya Nah Ini kan ada wakil rakyat ya Di sini Wakil rakyat Dimana Wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat ya Jadi Wakil rakyat ini adalah Representasi dari aspirasi Dan kepentingan rakyat Sehingga Harusnya mengutamakan kepentingan rakyat ya Jadi Kepentingan rakyat Menjadi hal yang Utama ya Rakyat ini Menjadi utama ya Lebih diutamakan ya Diprioritaskan ya Coba Negara harus menghargai Hak asasi setiap warga negaranya Ini bukan maksud dari Berkedaulatan rakyat ya Bukan maksud dari Demokrasi Pancasila yang Berkedaulatan rakyat ya Lembaga negara mempunyai fungsi Dan tugas masing-masing Ini mungkin trias politika ya Asas trias politika ya Terus Harus mengutamakan Kepentingan rakyatnya Daripada kepentingan golongan Ini nih harusnya yang C ya Adanya demokrasi Pancasila Untuk mencapai kesejahteraan bersama Tapi Yang ditanyakan itu Dalam maksud dari demokrasi Pancasila Yang berkedaulatan rakyat ya Ini nih Seperti yang dijelaskan ini ya Oke Tujuan yang hendak dicapai Dengan adanya demokrasi Pancasila Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Enggak ya Maksud Demokrasi Pancasila Yang berkedaulatan rakyat ini Bahwa Dalam sistem demokrasi kita itu Mengenal sistem perwakilan Ya Dalam sistem perwakilan itu Ada Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat ya Artinya Kepentingan Rakyat harus diutamakan Karena Wakil rakyat ini Merupakan Representasi Dari kepentingan Dan Aspirasi Rakyat gitu ya Maksudnya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang Yang C Indonesia memiliki sistem Kedaulatan rakyat Tetapi juga mengakui Kedaulatan lain Salah satunya adalah Kedaulatan negara Pengakuan tentang Kedaulatan negara Terdapat pada Oke Kita bahas satu persatu ya Kalau Pancasila Sila ketiga ini Lebih pada Nilai persatuan Dan nilai kebangsaan Ini nilai-nilai persatuan Kalau keempat ini Nilai permusyawaratan ya Dan Musawarah Oke Kalau Pasal 1 Ayat 3 Menyatakan bahwa negara Indonesia Adalah negara hukum Ini negara hukum ya Kalau alinia pertama ini Mengandung keteguhan Bangsa Indonesia Dalam membela kebenaran Sore kebenaran Dalam membela kemerdekaan Melawat penjajahan Dalam segala bentuk ya Jadi ini Melawan Penjajahan Dalam Mencapai kemerdekaan ya Nah kalau Alinia keempat ini Salah satu bagiannya itu Negara Indonesia Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah Darah Indonesia Jadi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh tumpah Darah Indonesia ya Seluruh tumpah Darah Indonesia Oke Nah ini Mengandung arti Bentuk Kedolotan negara ya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang Yang E Ya oke Memberi kesempatan rakyat Untuk mengajukan saran dan kritik Dalam hal pelaksanaan pembangunan Yang dilakukan pemerintah Merupakan contoh pengamalan Oke Pengamalan Pancasila Sila keberapa ya Oke Jadi gini Disini ada kata kunci Mengajukan Saran Kesempatan untuk Mengajukan saran dan kritik Ini gak akan jauh dari Kata-kata Demokrasi ya Demokrasi dan kebebasan Berekspresi Kebebasan menyampaikan pendapat Menyuarakan aspirasi ya Ini berkaitan Sorry Merupakan pengamalan sila kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan ya Sila keempat Oke Jadi dalam sila keempat itu Sangat menjunjung tinggi Demokrasi ya Jadi demokrasi di Junjung tinggi Nah Dalam hal ini Jadi demokrasi dan kebebasan itu Di Junjung tinggi Tentu kebebasan yang memiliki batas ya Jadi Setiap rakyat Berhak Dan memiliki Hak Untuk Apa? Untuk ikut serta dalam kemajuan Bangsa ya Jadi Ikut Serta Dalam Kemajuan bangsa ya Setidaknya melalui Aspirasi ya Penyampian aspirasi ya Nah salah satu caranya Apa? Salah satu bentuknya adalah Ikut Memberikan sumbangsi Dalam bentuk saran Aspirasi Masukan Dalam hal Pelaksanaan pembangunan Yang diselenggarakan oleh negara ya Tujuannya adalah Untuk Kemajuan bangsa ya Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah yang Yang D Undang-Undang Dasar 1945 Mempunyai beberapa fungsi Untuk negara Sebagai hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 Berfungsi Sebagai Apa? Salah satu fungsi Kedudukan dari UUD 1945 Itu adalah Sebagai Sumber hukum tertinggi Jadi Sebagai sumber hukum Tertinggi Sehingga Semua Tata aturan Dan Peraturan yang ada Di bawahnya Harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini Merupakan Alat kontrol Dan Alat kontrol Dan dasar Dan dasar Bagi Seluruh Norma Dan aturan Yang berlaku ya Oke Misalkan ada Kasus Misalnya Sebuah aturan Anggaplah Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Ya Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Maka Akan Diadakan Uji materi ya Judisi review Yang Diajukan Ke MK Oke Coba Untuk soal ini Pilihan yang tepat Mengingat seluruh Baga negara Ini nih Sebagai acuan Dan alat Untuk mengontrol Seluruh norma Dan peraturan Yang berlaku Oke Pilihan yang tepat Adalah yang B Indonesia telah mengalami Beberapa kali Fase perubahan Konstitusi Ada masa Dimana Konstitusi yang digunakan Adalah Konstitusi RIS Masa berlakunya Konstitusi RIS Adalah Oke Kita bahas Prioritisasi Masa berlakunya Konstitusi di Indonesia Itu ada 4 priori Yang pertama Itu Undang-Undang Dasar 1945 Ini Dari Tanggal 18 Agustus Saat diresmikan oleh PPKI 1945 Hingga 27 Desember 1949 Oke Terus Yang kedua Itu ada Konstitusi RIS Ini nih Dari Dari 27 Desember 1949 Sampai 17 Agustus 1950 Oke Terus Yang ketiga Nah karena Yang ditanyakan Konstitusi RIS Berarti Jawabannya Harusnya Yang Yang D Oke Prioritas yang ketiga Konstitusi yang berlaku Di Indonesia Itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Dari Tanggal 17 Agustus 1950 Sampai Saat Dikeluarkannya Decret President 5 Juli 1959 Nah Kembali Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945 Termasuk Anondemen yang Sampai sekarang Dari Tanggal 5 Juli 1959 Sampai Sekarang Oke Tadi Pilihan yang tepat Adalah Yang Yang D Oke Yang D Presiden dan Wakil Presiden Memegang jabatan Selama 5 tahun Dan sesudahnya Dapat dipilih Kembali Dalam jabatan Yang sama Hanya untuk Satu kali Masa jabatan Pasal Pasal yang mengatur Hal ini Telah mengalami Amandemen pada Tanggal Oke Ini Pasal 7 Pasal 7 Ini Di Amandemen Pada Amandemen Pertama Amandemen Pertama Oke Amandemen itu kan Ada 4 ya Amandemen pertama Itu Dilakukan Pada Tanggal 14 Hingga 21 Oktober 1999 Nah Ini Pilihan yang tepat Adalah yang A ya Tanggal Terakhirnya Paling akhirnya Ini adalah Tanggal Pengesahan Hasil Amandemen Yang kedua Amandemen yang kedua Itu dilaksanakan Pada tanggal 7 hingga 18 Agustus Tahun 2000 Oke Terus Amandemen yang ketiga Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Sampai 1 sampai 9 November 2000 1 Terus Amandemen yang keempat Dilaksanakan Pada tanggal 1 hingga 11 Agustus Tahun 2002 Ini Tambahan Bahasannya Oke Tadi yang ditanyakan Bunyi pasal ini Yang di Amandemen pada Amandemen pertama Dimana Amandemen pertama Itu ditetapkan Pada tanggal 21 Oktober Tahun 1999 Oke Yang A Dalam menjalankan Kehidupan Bernegara Negara Indonesia Dalam menjalankan Kehidupan Berlandaskan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Diatur Pada Pasal Oke Coba Kalau Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Pasal 29 Ayat 2 Jadi Pilihan yang tepat Harusnya Yang B Kalau Pasal 28 Ini Ini Berkaitan Dengan Kemerdekaan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat Nah Terus Kalau Pasal 30 Ayat 1 Ini Hak Dan Kewajiban Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Pertahanan Dan Keamanan Negara Terus Kalau Pasal 31 Ayat 2 Ini Kewajiban Untuk Mengikuti Pendidikan Dasar Dan Dibiayai Oleh Pemerintah Dibiayai Oleh Negara Terus Kalau Pasal 32 Ini Ada Dua Ayat Yang pertama Bahwa Ayat Pertama Itu Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Kebudayaan Nasional Kalau Ayat Keduanya Itu Negara Menghargai Menghormati Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional Jadi Bahasa Daerah Oke Pilihan Yang tepat Soal Ini Yang B Petani Dan Melayan Berperan Dalam Menyediakan Sumber Makanan Tenaga Medis Merawat Sampai Mengupayakan Kesembuhan Terhadap Penyakit TNI Dan Poli Yang Menjaga Keamanan Dan Ketaktiban Serta Guru Yang Mencerdaskan Generasi Merupakan Upaya Bela Negara Berlatar Belakang Oke Salah Satu Pelaksanaan Bela Negara Itu Dilaksanakan Sesuai Dengan Profesi Ya Profesi Masing-masing Sebagai Bentuk Pengabdian Ini Pengabdian Cuma Pengabdian Itu kan Harusnya Spesifik Karena Disini Disebutkan Berdasarkan Profesinya Jadi Yang Tepat Harusnya Pengabdian Sesuai Profesi Oke Sehingga Pilihan Tepat Adalah Yang D Negara Indonesia Menganut Sistem Hukum Yang Dijujung Tinggi Sebagai Aturan Dan Penjaminan Terhadap Seluruh Warga Negara Indonesia Maksud Dari Rule Of Law Adalah Jadi Maksud Dari Rule Of Law Ini Tidak Ada Hak Keistimewaan Gak Ada Hak Istimewa Bagi Seseorang Dalam Hal Penegakan Hukum Jadi Tidak Ada Penghususan Karena Setiap Warga Negara Warga Negara Kedudukannya Sama Kedudukannya Sama Dalam Hukum Dan Dalam Hukum Dan Sistem Peradilan Dan Sistem Peradilan Oke Sehingga Pilihan Yang Tepat Adalah Yang Yang E Sebelum Kemerdekaan Terjadilah Peristiwa Rengas Dengklok Maksud Para Penguda Menculik Insinyur Soekarno Dan Mohamad Hatta Ke Rengas Dengklok Adalah Oke Dulu Itu Ada Golongan Golongan Muda Dan Golongan Tua Kita Tahu Bahwa Golongan Muda Itu Jiwanya Kan Semangat Ya Kobaran Semangat Tinggi Jadi Pengennya Cepat Cepat Diproklamasikan Cepat Cepat Kalau Golongan Tua Masih Banyak Pertimbangan Masih Ada Hal Hal Yang Harus Dipertimbangan Dipertimbangkan Oke Ada Banyak Pertimbangan Nah Oleh Golongan Muda Inginnya Itu Secepat Mungkin Dihawatirkan Golongan Tua Ini Akan Mendapat Pengaruh Dari Jepang Pengaruh Jepang Untuk Menunda Proklamasi Kemerdekaan Bila Khawatirkan Nggak Akan Dapat Kesempatan Untuk Memproklamasikan Kemerdekaan Oleh Sebab Itu Golongan Muda Berinisiatif Untuk Menculik Institu Sukarno Dan Muhammad Hatta Untuk Mendesak Segera Melaksanakan Memproklamasikan Kemerdekaan Oke Jadi Pilihan Tepat Adalah Menghindari Pengaruh Dan Tekanan Dari Jepang Dan Mendesak Untuk Segera Memproklamasikan Kemerdekaan Oke Pilihan Yang Tepat Diterapkannya Sistem Desentralisasi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Bertujuan Untuk Apa Oke Kita harus Pahami Bahwa Desentralisasi Itu adalah Penyerahan Kewenangan Pemerintahan Dari Pusat Ke Pemerintah Daerah Oke Sehingga Pemerintah Daerah Daerah Akan Lebih Leluasa Leluasa Dalam Mengurus Daerah Termasuk Memberdayakan Sumber Daya Alam Sehingga Bisa Dioptimalkan Secara Dikelola Secara optimal Selain itu Juga Rakyat Akan Lebih mudah Mengontrol Pemerintahan Yang berjalan Jadi Memudahkan Mudah Kontrol Pemerintahan Kontrol Pemerintahan Oke Coba Menjalankan Sistem Pemerintahan Satu Komando Ini Sentralisasi Terpusat Pemerintah Daerah Hanya Sebagai Penyalur Informasi Enggak Pemerintah Daerah Punya Kewenangan Secara Leluasa Untuk Mengeksplore Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Yang Ada Di Wilayah Mencegah Pengusatan Kekuasaan Benar Sehingga Pemerintah Dapat Menggali Dan Mengembangkan Lebih Dalam Potensi Wilayah Potensi Wilayah Termasuk Sumber Daya Alam Serta Masyarakat Dapat Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Pemerintahan Masyarakat Rakyat Dapat Dengan Mudah Mengontrol Pemerintahan Yang Berjalan Harusnya Yang C Coba Kita Yang D Menyenggarakan Pemerintahan Tanpa Adanya Ikut Campur Dari Pihak Daerah Mempermudah Kinerja Pemerintahan Daerah Karena Segala Urusan Pemerintahan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintahan Pusat Tidak Pilihan Tepat C Setiap Warga Negara Berhak Ikut Serta Dalam Penyelenggaran Negara Dengan Proses Recruitment Yang Akuntable Transparan Dan Efisien Untuk Membentuk Karakter Penyelenggaran Negara Yang Baik Dan Berintegritas Maka Diperlukan Oke Disini Yang Ditanyakan Adalah Hal Yang Diperlukan Agar Terbentuk Karakter Penyelenggaran Negara Yang Berintegritas Profesional Kata Lainnya Pelatihan Dengan Negara Ini Bukan Dalam Hal Kehidupan Bernegara Tapi Dalam Upaya Penyelenggaran Negara Kode Etik Penyelenggaran Negara Oke Masuk Coba Kita Cek Lagi Yang Lain Ada Yang Benar Lebih Benar Norma Dasar Ini Lebih Secara Umum Dalam Hal Kehidupan Berbangsa Sumpah Setia Jabatan Ini Penyelenggaran Negara Secara Umum Bukan Pada Orang Yang Menegang Jabatan Tertentu Ini Kurang Tepat Tata Tertip Penyelenggaran Negara Dalam Kode Etik Itu Juga Sudah Terdapat Tata Tertip Jadi Yang Lebih Tepat Harusnya Yang B Oke Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah Yang B Tepat Ten Yolah Tepat stability Tepat